Welcome back to my channel, Dhani Indi. Sekarang kita sedang berada di Islamic Center. Mau dipaksin ya guys. Disini kita ada beberapa tahapan ya, atau area. Disini ada area 1 sampai 5. Untuk area 1 yaitu ruang tunggu. Area 2 yaitu pendaftaran dengan menunjukkan KTP ya. Kemudian area 3. Yaitu screening. Disini petugas mengecek kondisi kita, mulai dari pemeriksaan tubuh dan tekanan darah. Kalau kita sehat atau tidak fit, itu nanti bisa dikonsultasikan. Jadi area ini menentukan nih. Kalau punya penyakit kronis atau tekanan darahnya tinggi, kayaknya tidak bisa. Jadi harus kondisi fit, ataupun tidak terlalu sakit ya. Jadi kalau area screening ini memang area benar-benar menentukan. Setelah itu kita bisa divaksin atau tidaknya jadi disini. Kemudian area 4 yaitu vaksinasi. Disini kita disuntik vaksin. Kemudian area 5 yaitu sertifikat. Kita dikasih sertifikat kalau kita sudah divaksin ya. Jadi buat kalian semua nih, mendingan jangan ragu ataupun takut ya. Karena pemerintah juga kesayang dengan warganya. Supaya tubuh kita kuat dan kebal terhadap penyakit apapun, ya lebih baik yang dipaksin gitu. Memang, vaksin ini di negara kita itu ada yang pro, ada yang kontra ya. Jadi semua keputusan ada di tangan kita sendiri. Kalau aku sih orangnya positive thinking aja. Dan selalu positive thinking, ya di vaksin aja. Untuk di daerah Camis juga ada berbagai titik ya. Ada yang di rumah sakit, puskesmas, dan saya kebagian yang di Islamic Center. Mungkin itu aja ya guys. Infonnya. Semoga bermanfaat aja.